Harga ayam potong dan telur di Pasar Mardika, Kota Ambon, tetap stabil selama satu bulan terakhir. Pantauan Tribun Ambon.com di Pasar Batu Merah, Kota Ambon, pada minggu 30 Juni 2024, harga ayam potong berkisar antara Rp35.000 hingga Rp90.000 tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang, Salwa, menjelaskan bahwa harga ayam potong masih dalam kondisi normal. Selain itu, harga telur juga tetap stabil dengan kisaran harga yang bervariasi sesuai ukuran. Telur ukuran kecil dijual seharga Rp2.100 per butir atau Rp63.000 per rak. Telur ukuran sedang seharga Rp2.200 per butir atau Rp66.000 per rak. Dan telur ukuran besar seharga Rp2.300 per butir atau Rp69.000 per rak. Ia juga menjelaskan bahwa stok telur dan daging ayam di pasar masih tetap stabil. Kestabilan harga ini juga dirasakan oleh salah seorang pembeli, Ibu Anne, yang menyatakan bahwa harga di pasar tetap normal sejak awal Juni. Ia berharap kondisi harga yang stabil ini dapat terus berlanjut agar masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, bisa menikmati gizi yang baik dengan harga yang terjangkau. Rumpasar belanja nih, dari bulan Juni tanggal 1 sampai sekarang, karena normal-normal saja, kecuali ada hari raya di Anggol. Untuk daging yang Ibu beli juga gimana? Rp1.39.000 sampai Rp40.000.000. Itu rasa normal saja. Kalau dapat dia kemahal kan Rp45.000 ke atas, ada Rp47.000 bahkan pernah Rp50.000.000. Kita rasa makin normal saja. Akhirnya kita pengharapkan tetap harga pasar normal saja, supaya yang ekonomi lemah bisa menikmati makan hari-hari, gitu juga yang menengah, yang ke atas sudah itu dompung, berkat sudah. Tapi kalau menengah ke bawah mungkin kita bisa menikmati gizi yang baik itu, karena dengan harga pasar yang terjaga. Pasar normal-normal saja, juga yang dicuruh hari raya, Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.